Pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk retail seri SR016 dengan tingkat imbalan 4,95 persen per tahun. Seberapa menarik sukuk yang ditawarkan ini? Kami sudah bersama dengan Restianti, Deputi Direktur Pembiayaan Syariah, Bidang Pengelolaan Transaksi, SBSN, DJPPR, Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Deniz. Bu, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kita mundur sedikit nih Bu ya. Sejenak sukuk retail yang diterbitkan sejak tahun 2009 ini, saat ini sudah total ada berapa sukuk negara yang diterbitkan dan dananya ini untuk apa saja sih Bu sejauh ini? Ya Mbak, jadi sekarang sukuk negara sudah penerbitannya ya, sudah mencapai sekitar Rp1191 triliun seperti itulah. Tapi karena sudah ada jatuh tempo, sehingga sekarang ini posisinya di Rp1.130 triliun. Nah, sementara untuk sukuk negara retail sendiri, karena ini kan bagian dari diversifikasi instrumennya dari sukuk negara sendiri ya, Mbak ini sekitar Rp240 triliun seperti itulah. Nah, tujuannya adalah pertama itu untuk membiayai APBN, itu yang pertama. Dan kedua itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di dalam APBN. Jadi, pembangunan infrastrukturnya pemerintah, pemerintah pusat yang ada di APBN itu juga menjadi tujuan untuk penerbitannya sukuk retail SR016 ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya pembangunan infrastruktur itu? Nah, sekarang ini sudah mencapai sekitar 4.246 proyek ya di seluruh provinsi, 34 provinsi di Indonesia. Nah, itu mencukup seperti jalan dan jebatan, kemudian juga ada revitalisasi KUA ya, kemudian juga asrama haji, lalu juga ada berupa perguruan tinggi negeri dan macam-macam lah, transportasi. Jadi, sektornya transportasi, pertanian, juga ada untuk sumber daya air itu maksudnya untuk irigasi, bendungan, dan sebagainya seperti itu. Jadi, sudah macam-macam sektor pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Seperti itu Mbak Glenis. Sejak 2009 dan ini terus bergulir untuk membiayai APBN begitu ya Bu ya. Apakah suku retail termasuk usaha Kementerian Keuangan untuk pengembangan kreatif dan inovatif financing ini Bu? Ya, betul. Betul sekali Mbak Glenis. Jadi, ini kan pemerintah ingin mendorong financial inclusive ya. Jadi, pembiayaan ini dibuka akses seluas-luasnya untuk warga negara Indonesia. Jadi, ini memang investasinya hanya untuk warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP Mbak. Jadi, belum bisa ya kalau misalnya itu bentuk UMKM-nya kan itu bentuknya adalah bedan usaha, seperti itu institusi, bukan personil ya artinya seperti itu. Tapi nanti bisa dibeli di pasar sekunder ya. Tapi pada dasarnya pemerintah itu sangat mendukung financial inclusive ya. Sehingga ini kita terbitkan SR 016 ini sebenarnya kita udah dari tahun 2009 yang menerbitkan sukuk negara retail. Dan kita punya seri generik bukan hanya SR aja, tapi juga ada namanya sukuk tabungan. Nah, yang satu tradable, satunya non-tradable seperti itu. Nah, mungkin itu ya Mbak yang bisa jadi diperluas aksesnya bagi masyarakat gitu untuk bisa investasi di sukuk negara retail dengan jumlah investasi yang terjangkau seperti itu Mbak. Sepanjang penerbitan instrumen retail pada tahun lalu, SBN Retail tercatat menyumbang investor baru sebanyak 60.630 investor Bu. Bagaimana untuk capaian penerbitan SR 016 kali ini? Penerbitannya untuk kali ini cukup menjanjikan ya Mbak ya, kita punya tema untuk di tahun ini adalah untuk SR 016 ini adalah pilihan untuk semua generasi ya, pilihan investasi untuk seluruh generasi. Jadi kalau kita lihat demandnya dari sukuk retail 016 ini memang beragam dan kita udah tahu bahwa milenial itu juga termasuk yang berinvestasi di sukuk retail. Nah, sebabnya apa? Karena di sukuk retail ini kita aksesnya mudah pertama ya secara online gitu. Sehingga biasanya kan kalau milenial itu suka sekali ya segala yang berhubungan dengan gadget, yang online gitu ya, yang praktis gitu. Kalau online kan bisa dilakukan investasinya dimana saja dengan gadget gitu ya, kapan saja selama seminggu, 24 jam, dalam sehari gitu ya, setiap hari dalam seminggu gitu ya, dan dimana saja bisa dilakukan investasi. Nah, untuk kaum generasi seperti baby boomers gitu ya, kemudian generasi, apa namanya, generasi-generasi saya ini ya, itu biasanya karena kita sudah menjadi, biasanya mereka sudah menjadi investor-investor yang dari awal sekali penerbitannya sukuk retail itu sudah ikut serta ya, dan mereka menjadi sahabat sukuk gitu ya, mereka melakukan investasi setiap kali adanya instrumen ini diterbitkan seperti itu Mbak. Jadi capaiannya ini diharapkan juga bisa menjangkau para milenial. Ada target khusus Bu untuk tahun ini? Iya, target khususnya ada kita untuk penerbitan ya, penerbitan kali ini kita sekitar 10 triliun lah ya, itu yang bisa kita himpun dari targetnya dari para midis yang ada seperti itu ya, tapi kita lihat ini kayaknya bisa lebih nih, mudah-mudahan ya Mbak. Mudah-mudahan. Bisa lebih dari itu ya. Ya, ditargetkan untuk bisa lebih menjangkau para milenial, dan juga sebenarnya apa sih Bu, boleh dijelaskan lebih detail lagi, apa perbedaan sukuk retail yang terbit pada tahun ini dengan sukuk retail sebelum-sebelumnya? Nah, kalau sukuk retail yang diterbitkan di tahun ini dengan sukuk retail sebelum-sebelumnya, perbedaannya itu hanya di kupon ya. Di kupon ini kuponnya memang selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu, karena memang banyak yang tanya ini, kenapa sih kok kuponnya ini beda-beda terus, kadang lebih besar, kadang lebih kecil seperti itu. Nah, tentunya untuk pricing ini kan ada tim harga ya, yang khusus untuk memprice gitu, melihat kondisi di market itu seperti apa. Kita lihat pada saat pricing ini dilakukan, ini trennya di market ini memang tren tingkat bunga itu mengalami penurunan, dan demikian juga untuk yieldnya sukuk pemerintah ini. Obligasi pemerintah juga mengalami kecenderungan penurunan. Nah, oleh karena itu mungkin dibandingkan dengan SR 015 yang 5,1 persen, ini dianggap lebih rendah. Tapi sebenarnya pemerintah itu memprice, itu melihat juga kondisi market gitu. Jadi, dan ini semua tren penurunan tingkat bunga juga terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga kan terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk midisnya. Midis yang bergabung ini setiap tahunnya ini bertambah, Alhamdulillah ya bertambah. Dan kali ini untuk jumlah midisnya 30 karena kita punya satu midis baru nih dari fintech. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendukung penerbitan untuk SR 016 ini gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi persamaan ya, semua sukuk retail ini sebenarnya aman ya mbak, karena untuk pembayaran imbalannya setiap bulan, dan juga pokoknya, pokok investasinya pada saat jatuh tempo itu dijamin oleh pemerintah. Jadi, nggak usah khawatir ya. Setiap bapak ibu yang ingin berinvestasi di sukuk retail itu nggak usah khawatir. Kemudian juga mudah dan terjangkau. Mudah karena tadi ya sistemnya online, kita pakai sistem online namanya ISBN. Kemudian juga terjangkaunya karena minimalnya 1 juta. Walaupun maksimalnya kita buka sampai 2 miliar ya, tapi 1 juta itu saya rasa masih bisa dikumpulin ya. Buat adik-adik mahasiswa juga bisa kalau rajin kumpulin uang sakunya gitu ya, nanti 1 juta bisa diinvestasikan. Kemudian juga menarik karena kalau dilihat ya sebenarnya selama ini di price-nya untuk sukuk retail ini, ini selalu di atas dari rata-rata imbalan deposito perbankan ya. Dan juga kita lihat pajaknya terhadap imbalannya ini, apa namanya, obligasi. Karena ini kan masuk dalam kategori obligasi ya sukuk negara ini, sukuk negara retail ini. Nah itu 10 persen. Perbankan mungkin masih 15 persen ya, atau 20 persen ya, 20 persen seperti itu ya. Nah sementara kita 10 persen. Lalu juga sesuai syariah, jadi DSN MUI itu sudah menerbitkan opini syariahnya di tanggal 14 Februari tahun ini. Jadi nggak usah khawatir buat Bapak Ibu yang sangat memperhatikan mengenai prinsip syariah dalam setiap instrumen investasinya seperti itu. Oke baik, terima kasih Ibu Ristianti atas penjelasannya terkait dengan penerbitan sukuk retail SR016 ini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak Grenis.